Halo, bertemu lagi dengan kami, Sahabat Pulangi Bersama dapat terasa, hidup di Indonesia Yang penuh dengan cinta, walau berbeda Sedanglah suka dan buka, hadapi dengan bersama Tidak ada kelupesan, uanglah gunda Kami ada, karena beda, beda warna, satu rasa Kami ada, karena beda, beda warna, satu rasa Warna warna, Indonesia, ada dalam Tuhan Pulangi Yeay! Eh, Teteh, nanti kita dengar cerita apa ya? Ada deh, Neng penasaran ya? Iya, Teteh, cerita apa? Neng maunya cerita tentang apa? Apa ya? Terserah Teteh aja deh, pilihin yang bagus aja, Teteh Pastilah, nanti Teteh bacakan cerita yang bagus pisang Yang menyentuh gitu Bener ya, Teteh? Iya, atuh Neng Pokoknya, Teteh, kalian pasti suka Hai, Marta Eh, Ewayan, kamu bawa apakah? Jambu kok? Iya, tadi siang aku petik jambu air ini di lapangan sana Wah, enak itu Iya dong, nanti kita makan bareng habis acara baca buku bersama ya Mantap, hei Marta, tadi lucu deh Eh, lucu kenapa? Tadi, pas aku petik jambu air ini kan Chandra lagi disuruh mamanya beli telur Nah, tapi Chandra habis beli telur itu Nggak langsung pulang Malah ikut petik jambu juga sama aku Lalu? Ya, pas dia sodok-sodok bambunya gitu Eh, buah jambunya jatuh Menimpa telur yang dia beli Terus pecah deh Hei, pecah semua kah? Ya, cuma dua sih Tapi, ya gitu Akhirnya dia buru-buru pulang Hii, ada-ada saja Chandra eh Ya, gitu deh Chandra Itu sudah Ya, gitu deh Ya, gitu deh Haruh Ma, kuenya udah matang ya Mama sayang Ma Iya sayang, sudah Sebentar mama siapkan ya Eh, 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 tidak baik begitu Hihihi, kan pengen tahu rasanya ma Hmm, gak bagus lagi nanti bentuknya kalau kamu cuil Soal rasa, gak usah khawatir Kan kamu yang bilang kue buatan mamamu ini pasti enak Hihihi Iya dong, mamanya siapa dulu? Mamanya Chandra Hihihi Ya sudah, ayo kamu berdua berangkat sana Mungkin sudah pada ngumpul Beres Makasih ya mama sayang Chandra berangkat dulu ya Dan ketika si gadis kecil itu semakin kedinginan Sementara hujan tak juga berhenti Gadis kecil itu akhirnya tak tahan Dia pun terjatuh Malam pun tiba Suasana gelap gurita Hujan tak terdengar lagi suaranya Dari kejauhan tampak secerca cahaya mendekati gadis itu Dan cahaya itu pun semakin terang Aih, ceritanya bagus pisan teh Iya kakak Marta sampai hampir menangis tadi Iya Ceritanya memang bagus sekali Menyentuh Jadi Pelajaran apa yang kita dapat dari cerita tadi ya? Tidak mudah putus asa teh Tidak cengeng Beneran nih Kalau kalian tiba-tiba Misalnya ya Ada kejadian yang mirip gitu Beneran gak cengeng Hihihi Eh tentu tidak Marta eh Tidak cengeng toh Betul kan Nisa? Haa Cengeng pun gak bikin kita bisa apa-apa Rugi banget itu mah Wah Hebat Gak nyesel deh Jadi sahabat kalian Hihihi Itu sudah Hihihi Hihihi Kalian memang anak-anak yang hebat Nah Karena pembacaan buku sudah selesai Berarti sekarang saatnya kita Makan Yuk makan kue buatan mamaku Hmm Harumnya aja Sudah menggoda begini Apalagi rasanya Hihihi Rasanya memang beda ya Kalau mama candra yang bikin Hihihi Oh iya Ini Aku bawa jambu air juga Yang mau Ambil aja ya Tadi sudah aku bersihkan Hihihi Ini jambu yang menimpa telur yang kubeli tadi ya Hihihi Bukan yang ini dong Yang tadi sudah bawa amis Oh Untung deh Kalau enggak Bisa jambu rasa telur dong Hihihi 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 selamat menikmati selamat menikmati